Oke Buyan, ini aku bikin replika kayak punyamu, mirip-mirip, ini aku bikin jadi burungnya ceritanya, terus ini formatnya kan masih stroke, kamu bikinnya dari ini, ellipse tool atau shortcutnya L, nah ini kamu klik dulu, kalau dia masih line, supaya dia jadi objek gini, yang line ini, masuk ke opsi objek, kehabis itu klik expand, pilih stroke aja yang di expand, ini jangan dicentang, jadi stroke aja yang di expand. Oke, supaya dia jadi objek, boom, gitu, nah udah jadi objek kan dia, setelah itu, yang ini kamu aktifin stroke-nya, masuk ke, misalnya aku pakai warna putih deh, biar gampang dikenali, ini kan kelihatan ada stroke-nya, stroke-nya ini akan nentuin nanti sebesar apa jadinya space potongannya, sekarang select objek yang ini, supaya punya mu mirip kayak gini, kayak punya aku, pilih disini. Opsinya, pilih essential classic, ininya stroke-nya, aku bikin supaya lebih jelas nih, gini, oke, aku bikin kayak gini, terus ini ada modenya, align stroke-nya, pilih yang align stroke to outside, yang ini, oke. Oke, nah sekarang udah, setelah itu, kamu masuk ke pathfinder tadi, sekarang ini di copy dulu, copy, supaya nanti kamu bisa paste, pokoknya kamu copy aja, nanti aja ngepacenya, sekarang klik dulu ini, objek lagi, objek lagi, terus expand lagi, expand lagi, expand appearance, ya. Nah, udah ke expand kan dia, jadi disini ada dua objek nih, bu, ini kalau kita perhatiin, ini ada dua objek, oke, sekarang yang ini, kamu masuk ke pathfinder, select ini dan ini, tahan shift, select dua-duanya gitu. Sekarang coba pake, minus front, nah, udah kepotong kan dia, gitu, kepotong ya, ini aku undo, aku redo, supaya kamu bisa ngeliat, kepotong kan dia, oke, sekarang paste yang tadi kamu copy objeknya, file, edit, paste, in place, atau shortcutnya shift command V. Boom, oke, sekarang matiin stroke-nya yang ini, nah gitu.